Wah aku di kertas tuh bilang nyecer, oh papa orangnya galak, papa kan punya uang, kenapa gak mau beliin kita gitu Bahkan asisten rumah tangga aja bisa jadi general manager Sylvie, Naomi, kita akan bicara mengenai family dikit nih ya, gitu ya Saya dengar kalian juga sangat dekat dengan papi mami dalam sehari-harinya semua gitu Mungkin bisa ceritakan juga bagaimana orang tua kalian itu mendidik kalian Menjadi orang-orang seperti hari ini nih, Sylvie sama Naomi ini gitu ya Dalam perjalanan hidup kalian tuh seperti apa? Mungkin kalau dibilang cara mendidik orang tua kita kadang cukup keras ya Jadi kita dari kecil itu harus mandiri Jadi kita gak dikasih fasilitas seperti supir khusus, pembatu khusus gitu Jadi dari kecil ya pokoknya seperti papa mama waktu dulu berjuang Kita juga dari kecil harus hidup juga berjuang Jadi pakai kendaraan umum ke sekolah Jadi waktu kecil tuh sekolah diantar gak waktu kendaraan umum atau pergi sendiri? Pergi sendiri, awal-awal diantar kalau papa mama sempat Kan ada kerjaan juga ya atau ada... Tapi selebihnya kamu dari kecil SD pun gak naik kendaraan umum tuh Iya, betul Ke sekolah gitu Oh iya kita juga ada seperti sering kumpul keluarga lah ya Jadi kayak pagi-pagi mesbah keluarga gitu Dan pokoknya kalau ketika kita berempat karena jarang ketemu papa mama gitu Ketemu paling cuma weekend aja gitu By the way kalian juga hanya berdua aja ya? Iya hanya berdua, betul Jadi paling ketemu weekend aja gitu Jadi ketika ada waktu pasti kita kualitinya yang ditambahkan gitu Di satu mesbah keluarga itu tiba-tiba papa mama membuat sesuatu yang berbeda Kita boleh tulis kelebihan kekurangan papa mama Oh sampai begitu ya? Sampai begitu Terus ke Cici juga kelebihannya apa? Cici juga tulis ke kamu juga gitu Semua saling ini? Saling koreksi gitu Wah aku di kertas tuh bilang nyecer gitu Oh papa orangnya galak, kasar gitu ya Terus mama orangnya ini itu, ini itu gitu ya Aku sambil cerita aku mulai jadi nangis gitu Terharu gitu ya Oh dari sesimpel mesbah keluarga itu Mulai saling memberi masukan gitu ya Papa langsung berubah cara menangani aku gitu kan Jadi oh aku didengerin gitu Dan dari situ memang dari mulai dari situ Papa aku berasa memang udah mulai sangat turun otoriternya gitu Kepada kita berdua gitu Dan akhirnya ya didik kita ya selalu kasih contoh duluan Bagaimana harus bekerja Ataupun dalam hidup tuh harus seperti apa Kasih contoh duluan bukan yang nyuruh-nyuruh aja Saya pikir your dad is really something Mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali Silvi gimana kita tanya Kalau aku lebih di, apa yang aku benar-benar berkesan tuh Soal menabung Jadi dari kecil tuh papa mama udah kayak ngajarin Kalian tuh harus belajar nabung Gitu jadi kita punya celengan Gitu-gitulah anak kecil gitu kan Tapi kayak kita dikasih tau Kenapa sih kalian mesti nabung Tujuannya apa Terus dari kecil juga kita kalau minta sesuatu Minta mainan Atau mungkin begitu besar Minta handphone Itu gak langsung dikasih Jadi papa-papa tuh ngasih tau Ini kebutuhan apa keinginan Kalian tiap mau sesuatu tuh harus bisa membedakan Antara kebutuhan atau keinginan Wow oke Jadi dari kecil kita kayak Ih apa sih waktu kecil kan mungkin Apa sih papa namanya anak kecil kan pengen mainan gitu Kenapa gak dikasih gitu Kayak papa pelit Papa kan punya uang Kenapa gak mau beliin kita gitu Tapi disitu kayak papa bilang Papa punya uang Tapi kalian harus belajar gitu Jadi ya dulu kita gak ngerti Begitu kita besar Saya mulai kuliah di luar Saya mulai nangkep gitu Oh ternyata yang papa ajarin tuh Memang berguna banget untuk kita gitu Jadi waktu saya di luar negeri Dikasih uang jajan Itu kayak temen-temen saya tuh banyak Baru kayak tanggal 15 gitu udah habis uang jajannya Tapi saya tuh bisa sampai saving Sampai bisa nabung lagi Sampai bisa buat bulan depannya Kayak gitu Jadi kayak mereka nanya juga Emang lu gak mau beli baju Sil Beli sih tapi masih ada Enggak-enggak pelu-pelu banget gitu Jadi kayak aku bisa ngebedain Antara kebutuhan dan keinginan gitu Jadi aku kayak punya uang Tapi aku lebih mikirnya untuk investasi Untuk apa gitu Bukan untuk kayak Sekedar beli barang atau apa Dan itu juga sampai sekarang Silvi juga melihatnya bahwa nilai-nilai ini Justru yang menopang kehidupan Silvi sehari-hari Dalam pekerjaan maupun dalam Di luar pekerjaan gitu Did you see benefit daripada menerapkan nilai-nilai ini gak sih? Kalian ada? Banyak sekali sih Mungkin banyak value juga yang belum kita sampaikan gitu Coba sampaikan lagi gak apa-apa Ini kan justru kan kita Obrolan kita ini supaya bisa jadi inspiration Buat teman-teman yang mendengar gitu Apalagi value yang kalian belajar yang bagus-bagus nih Saya mau si bergurung Pak Yaakub nih kayaknya Kita ada value yang memang Papa terapkan bahkan kita sampai masukin ini ke value perusahaan Value hebat namanya H-nya hidup dalam kebenaran E-nya energi positif dalam bekerja dan melayani B-nya bekerja sama tanpa membeda-bedakan A-nya asas caleng percaya dan menghormati T-nya tanggung jawab sosial dan keadilan Jadi yang semuanya kita pelajarin Kalau family bisnis kan biasa identik Oh yang pegang keuangan harus Saudara atau istri Atau pokoknya orang terdekat gitu Tapi kalau di Papa dan di kita di grup gak ada Oh apakah harus Chinese, harus Kristen Oh gak, gak ada yang seperti itu Selama dia mampu, dia punya skill disitu siapapun bisa Jadi kita gak pernah beda-beda Tadi juga sempat di awal saya sampaikan Bahkan asisten rumah tangga aja bisa jadi general manager Itu cerita seru juga tuh Jadi gimana sih seorang asisten rumah tangga Kemudian bisa berkarir terus menjadi GM gitu Mungkin kamu cerita singkat Iya, jadi hebatnya Papa Mama itu Selalu membuka ruang selebar-lebarnya Untuk siapapun gitu Tapi saya rasa keterangannya mungkin agak kurang tuh Naomi Jadi selain membuka ruang Tapi I think your father and your mother itu Menginspirasi orang untuk bisa maju hidupnya Gitu ya? Betul, betul Kalau gak gak mungkin seorang mbak itu Bisa seperti hari ini sebagai GM gitu Ya, jadi Papa Mama sebenarnya memperlakukan semua mbak sama aja Gitu Ini kan kita sebenarnya jarang di rumah Di rumah untuk pagi aja Terus setelah pagi kan kita paling ke sekolah Papa Mama ke pabrik gitu ya Mbaknya ngapain gitu Jadi Papa Mama selalu mendorong nih Di atas itu dulu di rumah kita tuh ada yang jahitan Coba kamu kejahitan Belajar sesuatu disana gitu Kan gak ada pekerjaan rumah Coba yang bisa dikerjakan satu jam Jangan diundur-undur sampai empat jam Supaya kamu bisa belajar yang lain gitu Dan untuk untungnya Asisten rumahnya tangga yang ini Merespon Ya Gitu Kuncinya disitu Ketika dikasih tantangan Dikasih masukan Dia merespon Oh iya Gitu Akhirnya dia Dia melakukan itu Dia ke atas dia belajar jahit gitu kan Akhirnya belajar jahit singkat cerita Dia jadi ahli Terus dia jadi orang yang dapat dipercaya juga Jujur Akhirnya jadi kepala jahitan Terus dia juga Kalau jadi GM produksi dong berarti Iya Dia kepala jahitan Terus dia Ya akhirnya Selalu merespon Tantangan yang diberikan Papa Mama gitu Jadi Itu yang akhirnya hasilnya Bisa jadi GM sekarang Bahkan udah Mengapalai hampir 600 Karyawan Terkerja di pabrik gitu ya Jadi memang dia benar-benar GM produksi ya Betul gitu I see Dan ya itu kuncinya Satu sisi Papa Mama kasih ruang Tapi di sisi yang lain Responnya Responnya Ada gak gitu Benar Gitu sih Kalau bahasa Inggrisnya It takes two for tango Iya Jadi kita gak bisa dansa sendirian gitu ya Jadi istilahnya Kalau ada kesempatan Tapi kita yang gak mau Ya gak kejadian Kita mau Tapi gak punya kesempatan Juga gak kejadian Tanggung jawab sosial kita adalah Kita jadikan misi kita bahwa Membangun kualitas anak bangsa Melalui dunia usaha gitu Sama Papa Mama Membangun kualitas kita juga Dan Dari kecil kita Selalu dibilang Papa Mama bukan milik kalian berdua loh Iya Banyak orang lain Kamu rela gak nih Papa Mama jadi milik orang lain Gitu Ya karena kita Oh Kita tahu Dia dari kecil udah tahu Pelayanan Oh ini bagian dari pelayanan Papa Mama Oh ini bagian dari Bagaimana mereka Reach out Gitu Dan kita ya seneng Kalau Papa Mama Dan apalagi kita juga bisa Turut dalam Pelayanan tersebut Gitu Dan akhirnya ya Kita pada Punya Punya misi juga adalah Membangun kualitas Anak bangsa Oke Oke Berarti itu juga Itu berarti Terextend kepada Keluarga karyawan juga gitu ya Iya betul Maksudnya anak-anak karyawan Betul Itu bagian dari tanggung jawab kalian Untuk membangun mereka Jadi apa Berguna buat bangsa Betul Oke Ada satu yang menarik nih Buat saya Di rumah sama di kantor Beda gak sih Interaksi kalian sama Papa Mama di kantor Sama aja sih Pernah gak sih terjadi konflik gitu ya Karena kan satu sisi Dia orang tua Tapi dia juga anggapnya CEO-nya kan gitu kan Kalian kan direktur Tapi kalian anaknya gitu Terjadi konflik gak sih Dalam-dalam sehari-hari Waktu ngantor gitu Sering sih Sering Sering Contohnya gimana tuh Misalnya Kan aku bagian di R&D ya Betul Jadi Kadang untuk brand Kalau untuk brand yang existing Papa udah gak Turut campur Jadi lebih concern ke new brand Pas new brand Development Bareng Terus kita punya taste-nya Berbeda Gitu ya Nah ini Jadi Mau ikutin taste mana gitu Jadi Ya ada yang Kadang tarik ulur Ada yang udah gak bisa nih Itu pilihan Papa Rada outdated Gitu Jadi ya mau gak mau Aku harus Bersikuku Juru berkeras Maksudnya Ya saya Tapi ini udah gak mungkin bisa dijual Ya gak mungkin gitu Dan memang kenyataannya Gak laku Gitu Cuman Masih belum bisa terima nih Si Papa Sampai akhirnya pokoknya kita Ya udah Gini aja Gitu ya Ada caranya gimana Kalau Dibikinnya sebagian dulu aja Gitu Karena si Papa ragu-ragu nih Gitu Jadi Kayak trial production Saya trial aja gitu Terus dikut market testing dulu Gitu Betul Jadi Ternyata pas testing Bagus Baru disitu evaluasi Oh iya ternyata Akhirnya Papa mulai percaya Si Oh iya Anak saya taste-nya Udah diterima Oke dengan pasar Gitu ya Justru Papa yang harus Adjust Adjust gitu Dan Yang suka konflik itu Papa Tiba-tiba Hari ini Bilangnya A Besok bisa tiba-tiba B Gitu Besok lagi C Aku bingung Yang mana yang dikerjain nih A aja belum beres Konsepnya gitu Udah B C gitu ya Setelah aku pelajarin Gitu ya Dari konflik dan Ya kita konflik Terus resolusi Konflik Resolusi gitu ya Jadi aku berpikir Semua ide Papa ini Sebenernya Mungkin Karena dia tipenya visioner Gitu Gitu Jadi Yang aku perlu bangun Adalah timnya Yang bisa ngikutin Yang bisa ngikutin Gitu Dan Tim mana yang ketika Project A Oh aku sediapin Tim A Gitu Tim mana yang ketika Project B Dan C Selama itu menurut aku Masih Masuk akal Dan kayaknya Memang harus dicoba Gitu ya Aku sediapin tim khusus ini Gitu Jadi Dan Papa juga punya tim Sendiri Gitu Jadi Jadi akhirnya ya Semua win-win Gitu Ya Kalau aku karena Banyaknya di marketing Jadi Banyak berhubungannya Sama Mama Oh oke Karena Mama kan di marketing Oke jadi Super CEO Marketing CEO Iya Mama tuh marketing sejati Jadi Memang Banyak konfliknya tuh Lebih ke Planning Jadi Kalau aku tipenya Yang terencana Gitu Maksudnya Besok mau kemana Mau ke toko apa aja Berapa jam Kira-kira disana Tapi kalau Mama tuh Lebih nge-flow orangnya Gitu Jadi Oh yaudahlah Nanti bisa di satu toko Bisa sampai berjam-jam Gitu Aku yang suka ngingetin Ma udah full time nih Ma Gitu kan Kita masih harus kunjungan Ke toko lain nih Ma Gitu kan Kalau Kalau Ini Kita gini Kalau kita kerja profesional Yang namanya marketing Itu atau sales visit Ya istilahnya kan Sales visit Itu kan Memang kita plan Makanya ada yang namanya Planning visit kan Hari ini kita mau ngunjungin Berapa Klien kita Jadi Beda sama yang tradisional Iya Pokoknya ngobrol Dari mulai bawang putih Bawang merah Kecap asin Gitu kan Itu bedanya gitu Jadi memang Itu konfliknya begitu Iya Kalau diingetin Mami kamu marah gak Gitu Kadang ya mama suka Tapi sekarang-sekarang ini Mama udah ngerti lah Ya memang mama udah menyadari Ya kamu Memang bagusnya kayak gitu Bagusnya memang Tep planning Tapi awal-awal Enggak Awal-awal Ya ini lagi asik gitu Jadi ya Udah ikut dulu Gitu Seru juga ya Seru juga Ngelet perjalanan kalian Tapi intinya kan Bahwa Saya yakin lah Teman-teman di marketplace Bisa pick up lah The learning gitu Maksudnya kan Selalu ada gap Cara pandang berbeda Tapi bagaimana Menyiasatinya Bisa cari solusi Gitu Tidak Tidak gampang-gampang Menyerah Tadi kan ya Nomi bilang kan Gak gampang-gampang Menyerah Tapi Usahakan yang terbaik Untuk bagaimana Ketemu nih Pemikiran antara Generasi yang Yang pengalaman Sama generasi mudanya Kan gitu ya Luar biasa Thank you Thank you Thank you juga Wise people Respon kita terhadap Masalah Terbentuk oleh Nilai-nilai yang Tertanam dalam Kehidupan kita Masing-masing Temukan nilai-nilai Kebenarannya Yang akan memimping Anda Dalam dunia marketplace Melalui satu Yang sudah kami sediakan Klik link pada Deskripsi video ini Untuk mendapatkannya Jadi dulu itu Auto-itel Kayak papa Karena ngeliat Karyawan juga udah Kayak temen Udah kayak Saudara Bahwa ini kita harus Lakukan bersama Saya punya kerinduan Pengen duplikasi